Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah mabarakatuh Oh iya tadi saya mau revisi Karena hafalan itu kadang-kadang balik ya Mengenai hadis Allah Muala Kasintu Bukan dari ta'wus, bukan dari waqid Tapi dari Mu'ad bin Zuhra Dari Nabi Nah ini perlu dari visi Biar nanti gak keliru Hafalan itu biasa kebalik-kebalik Ini disebut maklub Sekedar diingatkan aja ya Video kajian kita ada tentang Hadis mengenai Allah Malakasultu Cuma 8 menit nanti saya share ke Ustaz Al-Naf Biar nanti antum denger disitu ya Baik ada pertanyaan pertama Ustaz Apa itu Dikit-dikit Mudah orang Membidahkan maksudnya apa ini Apa itu bidah gitu kali ya Oke apa itu bidah Pak Yang kita tahu bidah Pak Yang gak lakukan Nabi Nabi gak pernah ngaji pakai mic Bidah dong Nabi gak pernah sholat pakai sajadah Bidah dong pakai sajadah kita Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini Sajadahnya anyaman kurma Itu pun jarang ya Gimana kira-kira Nabi sholat selalu beliau itu Pergi ke masjid jalan Karena rumahnya dekat Jadi pakai Jadi kalau Antum mengatakan bidah yang tidak dilakukan Nabi Ini bertentangan dengan Sheikh Ibnu Taimiyah Yang ofat 728 Hijriya Tahu Ibnu Taimiyah Digelari dengan Imam Salafi Imam Apa kata beliau Punya kitab dua jilid Iktidak suratul mustaqim Apa kata beliau Al-Bidah Itu adalah Yang tidak ada dalil syara'nya Bukan yang tidak dilakukan Nabi Kenapa? Kalau bidah yang tidak dilakukan Nabi Maka Omar Ubay Dan semua sahabat Nabi Yang sholat tarawih berjamaah Ahli bidah semua Kenapa? Ubay bin Ka'ah Memimpin sholat Disuruh oleh Omar Sholat tarawih 20 rukaat Sedangkan Sheikh Albani mengatakan Sholat tarawih lebih dari 11 rukaat bidah Kullu bidah tin dolalah Setiap bidah itu sesat Setiap sesat Finar Finar dong Masuk neraka dong Ubay Berarti Bukan hadik Bukan sahabatnya yang salah Pemahaman bidah kita yang bermasalah Imam Ibn Timiah Tidak ngomong gitu kok Padahal Imam Salafi Padahal Imam Salafi pak Ya Jadi Apa itu bidah Yang tidak ada dalil syaratnya Dalil syarat ada berapa Bapak Ibu Ikhwan akhwati Ada berapa dalil syarat Yang disepakati Empat Tolong dihafalkan Al-Quran Sunnah Bukan hadis Kalau hadis Hidung Nabi masuk disitu Hidung Nabi mancung Bapak Ibu Berarti Memancungkan hidung Sunnah dong Tidak masuk ya Jadi Sunnah Bukan hadis Ini beda sunnah dengan Sunnah itu yang jadi dalil Kalau hadis belum tentu jadi dalil Quran Sunnah Ijma' Apa arti ijma' Kesepakatan sahabat Walaupun Nabi tidak bahas Nabi tidak lakukan Yang keempat Qiyas Orang sini Zakat fitrah Pakai beras Pakai kurma Atau pakai duit Atau di dombe do'afa Pakai gesek Pakai apa Nabi pernahkah Berzakat fitrah Pakai duit Nabi pernahkah Zakat fitrah Pakai beras Gak ada Orang sekarang Lebih senang Dikasih duit Apa beras Allahumma Salli'ana Muhammad Berarti Yang dimaksud Zakat fitrah itu Zakat yang dibutuhkan Orang hari Aitul fitri Apa yang dibutuhkan Orang Duit sekarang Maka Zakat fitrah Kami katakan Lebih afdal Pakai fulus Hari ini Bukan pakai beras Karena Nabi Tidak pernah Zakat fitrah Pakai beras Nabi mengatakan Farada Rasulullah Ibn Umar Farada Rasulullah Zakat al-fitr Di riwayat lain Sadaqat al-fitr Sa'ana tamri Atau sa'ana syair Nabi Mewajibkan Zakat fitrah Satu sok Tamar Kurma Atau satu sok Syair Gandum Tidak ada beras Di situ Tidak ada rupiah Di situ Apalagi gesek Ini lembaga zakat Bid'ah semua Bazda Dobe du'afa Rumah zakat Ali bid'ah semua Kenapa? Menerima transfer rekening Nabi tidak pernah Ini Pak Imam Abu Hanifah Dianggap sesat Di zamannya Karena mengatakan Boleh zakat Menggunakan Senilai dengan Kurma Dianggap Najis oleh Imam Muhammad bin Zaid Sama-sama Imam Tapi mereka Salahnya ejek Karena info Yang mereka terima Salah Kalau mereka Tahu Abu Hanifah Mereka tidak akan Belang begitu Di saat Abu Hanifah Wafat Apa kata Muhammad bin Zaid Bumi telah Mesucikan Najisnya Ini sudah pernah Kita bahas Di tempat lain Dianggap Najis Itu Abu Hanifah Karena salah info Bukan berarti Ahmad bin Zaid Bodoh Salah info saja Jadi saya Husnuzon Jangan-jangan Ustaz-ustaz kita Yang saling Tahzir-mentahzir Salah info Siapa tahu Jadi bid'ah itu Bukan yang Tidak Nabi Tapi yang tidak Ada Dalilnya Nabi tidak Lakukan Ada dalilnya Kita amalkan Gitu Apalagi Ada yang diperdebatkan Ada maslahat Contoh BPJS Nabi BPJS Apa Haram gak Wajib Sekarang BPJS Tahun 2020 Antum gak BPJS Gak bisa buat paspor Gak bisa buat sim Gak bisa jadi warna negara Kita BPJS Kan ada yang bilang Ribang No Bukannya BPJS Itu Maslahatnya Lebih tinggi Dulu orang sakit Mati Sakit Sekarang orang sakit Masuk rumah sakit Cuma bayar Bikit Yang gak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Maka BPJS Masuk ke masalahat Ini bukan lagi Kampanye Pak ya Bukan kampanye BPJS Bukan Ini contoh aja Contohnya apa lagi Nabi Sahabat sekolah gak Nyantri gak Enggak Enggak Terus kita masukin Anak kita Ke satan Tahfi Segala macam Kan sahabat gak pernah sekolah Masuk kemana itu Ke bab masalahat Ke bab apa Masalahat Oke Jadi bid'ah itu Gak mesti Yang tidak luka nabi Yang bener bid'ah Yang tidak ada Ada lagi contohnya Contohnya apa ya Kalau kita hari raya Kita salam-salaman Minta maaf Lalu salatu rahmi Itu masuk kemana Urf Urf itu bahasa lainnya ada Mudik Orang pekan baru Mudiknya macam-macam ya Ke Medan Ke Padang Ke Jambi Ada yang asli sini Ada yang udah gak mau pulang-pulang ya Silatu rahmi Saat Ramadan Saat akhir Ramadan Atau mudik Itu tidak bid'ah Itu masuk ke Urf Gitu ya Oke ini contoh Cepatnya aja Apa dalil nambah sayidina Dalam tahiyatul Tahiyatul namanya ya Dalam tasyahud Dalilnya Tidak eksplisit Dalilnya implisit Jadi dalil itu Ada yang langsung Ada yang tidak langsung Dalil yang tidak langsung Itu ada di sahib Bukhari Yaitu Ana sayidu Waladi adam Walafakar Nabi bersabda Aku adalah sayid Junjungan Keterunan adam Tanpa sombong Makanya Ketika ada sahabat masuk Ada namanya Sa'ad bin Muaz Nabi mengatakan Kumu li sayidikum Bangunlah kamu Menghormati sayidmu Lalu Nabi Mengatakan kepada Hassan dan Hussein Hassan dan Hussein Adalah sayida Syababi Jannah Adalah sayidnya Orang-orang Pemuda di surga Jangan khawatir pak Yang sudah beruban Tua sekarang keriput Kena gravitasi Bumi Itu nanti Jadi mudah Semua Dan siapa Sayidnya Sayidnya adalah Hassan dan Hussein Ini bukan hadis syiah Ini hadis ahlu sunnah Hadis yang sahih Kalau Hassan Hussein Disebut sayid Sa'ad bin Muaz Disebut sayid Maka Nabi Lebih utama Dipanggil Sayid Maka beliau bilang Ini keturunan Adam Apa keturunan Kirdun Keturunan monyet Keturunan kerah Apa keturunan Adam Kalau benar keturunan Adam Maka antun Dianjurkan Membaca Nabi Muhammad Allahumma salli Ala sayidina Muhammad Sampai datang Imam Sakhawi Dari mazhab syafi'i Murid Ibn Hajar Teman Imam Syuti Kemudian Diteruskan oleh Syekh Al-Bani Dan teman-teman Syekh Al-Bani Syekh bin Bas Usaimin Yang mengatakan Di dalam sholat Bid'ah Seperti sayid Tapi kami Diajarkan dulu Rumus oleh Guru kami Syekh Hasan itu Khilafnya Ulama-ulama Pengikut Imam Syafi'i Terhadap Imam Syafi'i Layuk tabar Tidak dianggap Kayak cacing Lawan Lawan Naga Ilang dia Pak Imam Sakhawi Itu belum sampai Derjat Mujutahid mutlak Kalau beda Dengan imam-imam Yang lebih diatasnya Maka tidak dianggap Khilafnya Penting Dianggap Sudah khilaf aja Jadi Khilaf ini Ikhtilaf ini Perbedaan ini Baru muncul Belakangan Jadi tidak Masalah sebenarnya Mau dalam sholat Di luar sholat Dalam khutbah Di akhir khutbah Di luar khutbah Pakai Sayyidina Tidak masalah Bukan bid'ah Bid'ah bukan itu Yang tidak ada dalilnya Sudah ada dalilnya kok Nabi tidak lakukan Emang ente tahu Nabi itu Tahsyahud Kita kan tidak tahu Tidak dengar Najib itu cuma Mengajar Tahsyahud Datang orang kepada beliau Tanya Kami ingin tanya Wahai Rasulullah Bagaimana cara Ucapin salam Atas engkau Dalam sahib Bukhari Dia jawab Kulu Jawab Katakanlah Allahumussalli'ala Muhammad Wala'ali Muhammad Tidak pakai Sayyidina Tapi itu baru Salah satu contoh Hadisnya beragam Yang mengatakan Wajib pakai Sayyidina Ada Imam Taqiyuddin Al-Husni Pengarang kitab Ifatul Akhyar Tapi kitab itu Di kanan sebelum Beliau ngomong wajib Jadi ternyata Ulama itu progres Berubah-rubah Itu bisa terjadi Jadi tidak masalah Jadi yang pakai Sayyidina Silakan Yang tidak biasa pakai Sayyidina Berarti dia ikut hadis Allahumussalli'ala Muhammad Tidak apa-apa Jadi yang tidak pakai Sayyidina Dapat hadis Ittiba Ittiba Sahih Bukhari Yang pertama Yang pakai Sayyidina Dapat ittiba Hadis Bukhari Yang kedua Ana Sayyidu Waladi Adam Gampang kok Kita saja yang mempersulit Ustaz Apakah konflik Rezim Asad Di Suriah Adalah konflik Syiah dan Sunni Bukan Ini Perang antara Rusia dan Amerika Itu penjelasan Dari guru kami Ayah dari guru kami juga Sheikh Taufiq Al-Buti Dan ayahnya Muhammad Sa'id Al-Buti Lalu jualannya adalah Perang Sunni Syiah Basara Asad itu Kita tidak tahu Di akidahnya apa Yang pasti Memang keluarga dia Syiah Itu penjelasan Dari guru kami Sheikh Taufiq Namun kata beliau Kami juga heran Dia itu Orang Syiah Tapi istrinya Sunni Menteri-menterinya Kebanyakan Sunni 70% Sunni semua Dan dia Sholat Jumat Di masjid Sunni Siapa khotibnya Sheikh Al-Buti Tunjuk kiri aja Tidak pakai Tidak pakai tunjuk kanan Pak pakai tunjuk kiri aja Dan Sheikh Al-Buti Keluarganya Tidak pernah menerima Hadiah Gratifikasi Atau apapun Dari Basara Asad 1% pun Tapi dituduh beliau Pro Asad Nah itulah sedihnya Makanya Kami menghindari Untuk bicara politik Khusus Untuk Suria Ini bukan Pembantaian Syiah dan Sunni Ini skenario Amerika Dan Rusia Turki bilang begini Turki Menteri luar negerinya Pak Bilang ke Asad Eh Asad Ente Hentikan Ngirim senjata Ke orang Palestine Pasti Amerika Langsung berhenti Kita kaget Ternyata ada Faktor X Makanya Turki Tidak pernah ngirim Langsung senjata Ke Palestine Ngirimnya Dalam bentuk yang lain Bashar Assad Dengan pesan Dari Syah Al-Buti Katanya Bantu Langsung bantu Makanya Sampai hari ini Kita gak tahu Bashar Assad itu Apakah dia taqiyah Atau tidak Wallahualam ya Tapi saya punya Sebuah logika Kalau saya Raja Saya presiden Punya negara Tiba-tiba ada orang Memeruntuhkan negara saya Yang memeruntuhkan itu Mujahid atau Pemberontak Tuh Antum sudah tahu jawabannya ya Itu Yang buat skenario nya Amerika Makanya Para pejuang-pejuang ini Ada yang jihad beneran Ada yang berontak Kelompoknya lebih dari Sepuluh Kelompok Ada ISIS Ada Al-Qaeda Ada Apa Nusrah Macem-macem namanya Pecah Sama mereka Saling bunuh Di kota Aleppo Kota Aleppo Tempat salah satu guru kami Di sana Guru kami Namanya Syekh Aswad Abdu'l-Razak Sekarang pindah Ke janda Beliau itu Punya kampung Namanya Kota Aleppo Ada PDAM Untuk makan Minum orang Dari situ Kemudian ada PLN Gardu Gedenya itu Dibom Oleh ISIS Sambil takbir Allahu Akbar Ngebom Yang gak makan Siapa Merah syarakat Sipil Atau Asad Asad Di Damascus Kenapa yang diserang Orang Aleppo Maka saya Mempertanyakan Jangan-jangan Antum gak jihad Gitu Karena jihad Gak mungkin Menyengsarakan Orang sipil Gak mungkin Dalam Islam Tidak boleh Menyengsarakan Orang sipil Gak boleh bunuh Anak kecil Gak boleh bunuh Orang tua Gak boleh bunuh Perempuan Ini Tiga bulan Orang Aleppo Tidak dapat Cahaya listrik Tidak bisa masak Tidak punya Air bersih Antum bisa bayangkan Itu jihad Atau Merontak Jihad Atau jahat Jahat itu Jadi Kalau dapat berita Jangan langsung Ditelan Tanya dulu Tanya dulu Dan Mohon maaf Senior kita Ustaz Abdul Samad Pernah dikritik oleh Teman-teman kami Tematan Surya Karena ternyata info yang sampai ke Ustaz Abdul Samad Dari salah satu gurunya Beda Tapi itu Masalah Yang penting Saya punya guru disana Dan mereka orang yang lurus-lurus Tidak pernah menerima Satu persen pun Satu rupiah pun Satu dolar pun Satu dinar pun Satu lira pun Dan pemerintah Mereka ulama yang mandiri Mereka cuma pengen satu Negerinya aman Cuma itu Pak Terima kasih